Nah, isinya kayak gini, geng. Tuh, kecil-kecil kayak gini. Biasanya kalau udah tua, udah hitam. Ini masih muda. Ini enak banget kalau buat alapan. Belum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya, geng. Ini kita mau masak tempoyak ya. Tempoyak ini adalah duren 100% asli ya, geng. Duren yang dipermentasi. Jadi ini kita bawa dari Bungkulu sana. Sekarang kita mau masak ini. Satu botol ini kita masak setengahnya aja. Ini namanya tempoyak ya, geng. Nih, kita bawa dari sana. Ya, kita aduk-aduk kayak gini. Nah, ini bumbunya ada serai ya, geng. Dua batang. Ini daun kunyit. Bagusnya kita ikat biasanya. Nah, ini daun kunyit. Kalau... Kalau enggak pakai daun kunyit ini enggak enak ya, geng. Nah, di sini ada cabai, rawit, dan merah. Kita campur juga ya, geng. Nah, ini enggak pakai bawang ya. Kalau masak... Apa namanya? Tempoyak ini enggak pakai bawang. Sudah masuk semua. Nah, jadi ini kita rebus. Nanti kalau udah mendidih kayak gini, kita masukin penyedap rasa ya, geng. Apa aja? Terserah yang kalian suka. Kalau aku masukin sasa, biasanya ajinomoto, tapi ajinomotonya enggak ada. Nah, sekarang kita masukin udangnya, geng. Udangnya juga lumayan besar-besar ya. Ini udangnya kita masukin. Sebenarnya udang apa aja bisa dimasukin. Cuma sekarang kita menggunakan udang-udang yang besar dan kecil. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita tunggu sampai matang. Ini geng, udangnya juga udah mulai matang ya. Jadi sekarang udah matang, jadi bisa kita nikmatin. Oke? Kita nikmatinnya sama kabau. Apa dah? Ya, anak. Mengatakan ini. Emang ini mengikut pengonten. Ya. Kan, papa belum baca dong. Hah? Nuh. Coba. Padas ya? Hai, geng. Balik lagi di YouTube channel Jeffrey Esa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe videonya. Agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini, geng. Menu kita hari ini adalah menu tempoyak ya, geng. Tempoyak itu adalah duren yang dipermentasi. Jadi seperti ini ya, geng. Setelah 4 atau 4 hari dipermentasi, setelah dipermentasi, bisa kita olah pakai apa aja yang kita suka. Kelapan kita hari ini adalah kabau ya, geng. Ini kabau adanya di daerah hutan Bengkulu. Nggak tahu di tempat lain ada atau nggak. Tapi aku nggak pernah lihat di tempat lain ya. Kalau di tempatku ada. Ini namanya kabau. Ini sejenis petik dan jengkol. Tapi ini lebih menyengat lagi rasanya, geng. Apalagi kalau buang air ya. Ini lebih wow baunya. Oke. Sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Berdua dimulai. Sudah selesai. Ini beli ya. Ini beli. Adanya di hutan biasanya. Ini lebih bau daripada jengkol dan petik, geng. Kalau aku tadi masaknya pakai ini. Pakai udang. Sempoyaknya. Ini cipet, Pak. Ini cipet, Pak. Ini cipet. Iya, nak. Nah, kalau aku pakai udang tadi, geng. Ada nasi. Iya, nggak apa-apa ada nasi. Nggak apa-apa pakai nasi, Pak. Pak cipet, Pak. Nah, karena kita udah. Cipet, Pak. Ya Allah. Nah, udah. Nah, ini kita buka dulu sebelum kita makan. Bisa menerim. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, jangan, say. Eh, sama, Pak. Udah, jangan, say. Iya, say. Nih, Pak. Terlim. Nah. Isinya kayak gini, geng. Tuh. Isinya kayak gini, geng. Tuh. Nah, isinya kayak gini, geng. Tuh, kecil-kecil kayak gini. Biasanya kalau udah tua, udah hitam. Ini masih muda. Ini enak banget kalau buat alapan makanan kayak gini. Ayo, kita mulai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh bawah ya. constitute menpinun. Tunggu. 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 selamat menikmati selamat menikmati sayur tempoyak misalnya enak aku suka banget apalagi yang masak ibu kalau ini aku yang masak sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih wow ini baru makan terima kasih 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 enak dan enak dan pedas terima kasih terima kasih terima kasih aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih